Intro Mungkin sebagian orang senang mengunjungi tempat angker karena bisa memberikan sensasi berwisata yang menantang adrenalin Ternyata, Indonesia memiliki banyak tempat angker entah karena cerita mistis yang beredar hingga dikarenakan kejadian nyata yang pernah terjadi di tempat tersebut Tempat-tempat angker seolah memiliki aura horor tersendiri yang membuat bulu kuduk berdiri ketika memasuki kawasan tersebut Meski ada banyak tempat angker di Indonesia tapi tentunya ada beberapa yang menjadi minat masyarakat Indonesia untuk mendatanginya karena suasana yang mencekam dan dapat membuat bulu kuduk merinding Kali ini, aku akan membawa kamu ke tempat-tempat yang terkenal angker di Indonesia Sebelum itu, seperti biasa aku ingin ingatkan kamu untuk mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengmu ya 1. Lawang Sewu Lawang Sewu menjadi destinasi wisata populer di Semarang Tempat ini merupakan sebuah bangunan tua peninggalan zaman kolonial Belanda yang sudah berdiri sejak tahun 1904 bangunan ini memiliki ciri khas pintu sebanyak 429 buah dengan jumlah daun pintu yang mencapai 1.200 2. Taman Nasional Alaspurwo Karena pemandangannya, Taman Nasional Alaspurwo ini bisa terlihat menawan namun di sisi lain juga bisa terlihat angker Taman Nasional Alaspurwo adalah sebuah taman wisata yang memiliki hutan mangrove, pantai, hingga pura Konon, hutan di Taman Nasional Alaspurwo ini adalah hutan tertua di Pulau Jawa sehingga dipercaya terdapat banyak makhluk halus yang menghuninya 3. Desa Trunyan Tidak hanya terkenal di Indonesia namun desa Trunyan juga merupakan sebuah desa wisata yang sangat terkenal di luar negeri Terdapat pemandangan yang tidak biasa di desa ini banyak tengkorak manusia yang tergeletak begitu saja desa ini terkenal dengan tradisi pemakaman yang unik karena mayat orang meninggal akan dibiarkan begitu saja hingga membusuk di atas tanah dangkal yang berupa cekungan panjang di bawah pohon tradisi ini dinamakan dengan Mepasa 4. Gunung Kawi Gunung Kawi menjadi salah satu gunung di Indonesia yang terbilang angker hal ini mungkin diakibatkan karena gunung ini seringkali digunakan sebagai tempat pesugihan dan tumbal ada banyak cerita mistis yang beredar di kalangan masyarakat mengenai Gunung Kawi mulai dari adanya penampakan sosok misterius yang sering dilihat oleh para pendaki hingga adanya tempat petilasan kuno di sana 5. Fort Rotterdam Selanjutnya ada Fort Rotterdam yang juga menjadi salah satu tempat angker di Indonesia tempat ini adalah sebuah benteng yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda bangunan benteng Fort Rotterdam dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Gowa IX masyarakat setempat meyakini kalau tempat ini dihuni oleh banyak makhluk astral karena tempat ini pernah menjadi tempat pembantaian saat perebutan kekuasaan oleh masyarakat Gowa 6. Pantai Parangkusumo Pantai Parangkusumo merupakan salah satu pantai di Jogja yang memiliki aura mistis sangat kental tak heran kalau pantai ini masuk dalam list tempat angker di Indonesia Menurut kepercayaan masyarakat setempat Pantai Parangkusumo menjadi portal gaib yang menghubungkan dunia dengan kerajaan Nyiroro Kidul Selain itu, di pantai ini juga sering menjadi lokasi untuk melakukan ritual-ritual adat jadi, tak heran kalau aura mistisnya membuat suasana pantai ini terlihat angker 7. Benteng Frendebuk Selain Fort Rotterdam, masih ada lagi benteng yang masuk dalam list tempat angker di Indonesia yakni Benteng Frendebuk yang terletak di Jogja Benteng Frendebuk adalah sebuah benteng yang sudah dibangun pada tahun 1760 oleh kolonial Belanda demi menjaga keamanan keraton Jogja dan sekitarnya Di benteng ini, masyarakat setempat dan juga para wisatawan kerap kali melihat penampakan hantu Belanda 8. Taman Festival Sanur Taman Festival Sanur Taman Festival Sanur merupakan sebuah taman yang sekilas bisa menghadirkan kesan horor dan mengerikan bagi pengunjung yang datang Tempat angker di Indonesia ini berlokasi di Bali dan tidak pernah digunakan secara aktif alias sudah terbengkalai jadi tak heran kalau Taman Festival Sanur memiliki kesan horor Di sini kamu bisa menjumpai taman yang terbengkalai dengan semak belukar dan wahana permainan yang sudah rusak serta grafiti dan mural yang menambah kesan angker di dalamnya 9. Hotel Pondok Indah Bedugul Selanjutnya, ada Hotel Pondok Indah Begudul yang berada di Bali Hotel ini awalnya adalah sebuah hotel mewah yang kini telah terbengkalai sehingga menimbulkan suasana angker dan horor saat kamu mengunjunginya Bangunannya merupakan bangunan tua yang sudah berdiri sejak tahun 90-an Konon, menurut masyarakat setempat, terdapat banyak sosok takasat mata yang berkeliaran di sini sehingga tak heran kalau hotel ini seringkali dijadikan tempat uji nyali 10. Komplek Kota Tua Jakarta Tempat angker di Indonesia yang terakhir adalah Komplek Kota Tua Jakarta Bagi kamu yang berdomisili di seputaran Jakarta dan sekitarnya pasti mengenal destinasi wisata populer yang satu ini Komplek Kota Tua Jakarta masuk dalam list tempat angker di Indonesia karena di kawasan ini terdapat banyak sekali bangunan zaman kolonial Belanda yang usianya sudah ratusan, bahkan mungkin ada yang ribuan tahun lamanya Meski bangunan lama, tapi tempat ini dirawat dengan baik sehingga menjadi museum-museum yang kita kenal seperti saat ini Konon, di Komplek Kota Tua Jakarta, terdapat makam para pejabat Belanda Nah itulah 10 tempat angker di Indonesia versi sudut populer Bagaimana kamu tertarik mengunjunginya?